Intro Saat Daud menghadapi raksasa Goliath Ia tidak mengerutu dan mengeluh serta berkata Tuhan mengapa aku mempunyai masalah besar ini Ia tidak tinggal dalam kenyataan Bahwa Goliath tiga kali lebih besar ukurannya darinya Ia juga tidak tinggal dalam kenyataan Bahwa Goliath adalah seorang pejuang yang ahli Dan ia hanyalah seorang anak pengembala Tidak, ia tidak memusatkan perhatian Pada besarnya masalah di depannya Ia memilih sebaliknya Untuk memusatkan perhatian pada kebesaran Tuhannya Ia mengubah seluruh atmosfer Melalui perkataan yang keluar dari mulutnya Daud melihat Goliath tepat di depan matanya Dan dengan tekat besar Ia berkata seperti dicatat dalam 1 Samuel 17 Ayat yang ke-45 Dengar Goliath Engkau datang kepadaku dengan sebilah pedang dan sebuah berisai Tetapi aku datang melawanmu dalam nama Tuhan Israel Nah itulah kata-kata iman Perhatikanlah bahwa ia mengucapkan kata-kata itu keras-keras Ia tidak hanya memikirkannya Ia tidak hanya mendoakannya Ia mengucapkan langsung kepada seorang raksasa Yang menggunung di depannya Dan berkata Aku akan mengalahkan engkau Dan memberikan dagingmu Untuk makanan burung-burung di udara hari ini juga Dan dengan pertolongan Tuhan Ia melakukan tepat Seperti apa yang dikatakannya itu Ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah di depan kita Kita harus dengan tegas berkata Bahwa lebih besar roh Tuhan Yang ada di dalam kita Dibanding apapun yang ada di dunia ini Berhentilah khawatir dan mengeluh Tentang kemiskinan dan kekurangan Dan mulailah menyatakan Tuhan menyediakan semua kebutuhanku dengan melimpah Berhentilah mengeluh Bahwa tak satu hal baik pun yang terjadi pada Anda Dan mulailah menyatakan Segala sesuatu yang aku kerjakan Akan maju dan berhasil Saudaraku Ada mujizat dalam kata-kata kita Jika Anda ingin mengubah dunia Anda Mulailah mengubah kata-kata Anda Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati